Kita beralih ke informasi lainnya, sodara banjir bandang di Kabupaten Karo, Sumatera Utara merusak fasilitas umum dan juga lahan pertanian. Hingga petani sodara gagal panen dan merugi hingga hampir 3 miliar rupiah. Dampak banjir paling parah terjadi di Kecamatan Tiga Panah dan Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dinas Pertanian Kabupaten Karo mencatat ada 120 hektare lahan pertanian terdampak dan seluruh tanaman mengalami gagal panen. Dengan kerugian mencapai 2,9 miliar rupiah. Banjir sodara disebabkan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Yang sudah kita data itu ada sekitar 120 hektare yang terdiri dari komoditi Hortoputura, tanaman pangan dan juga perkebunan. Yang berada pada 10 desa di Kecamatan Juhar dan hari ini bertambah 2 desa lagi kita data. Dan juga ada 3 desa di Kecamatan Tiga Binanga. Yang kita nilai sampai saat ini dan mungkin akan terus berubah itu sekitar 2,9 miliar rupiah kerugian dari petani. Banjir juga melanda permukiman warga desa Cotbayu dan Lok Raya, Kabupaten Ngan Raya, Aceh. Dan akibatnya akses jalan penghubung antar kabupaten terputus serta warga harus mengungsi. Warga yang terdampak banjir luapan air Sungai Soraya ini berada di permukiman Kecamatan Trumon, Aceh Selatan. Ketinggian air hampir mencapai 2 meter dan evakuasi korban banjir dilakukan tim gabungan dari BPBD, TNI dan Polri. Dengan menggunakan perahu untuk selanjutnya diangkut ke Kruk TNI untuk menuju lokasi pengungsian. Banjir yang melanda permukiman warga di Kecamatan Trumon juga mengakibatkan akses jalan penghubung antar kabupaten di pantai Barat Selatan, Aceh Selatan. Kecamatan Trumon, Aceh Selatan, Aceh Selatan, Aceh Selatan, Aceh Selatan, Aceh Selatan. Dengan menggunakan perahu rubber karet dan rubber fiber untuk melakukan evakuasi. Bagaimana informasi terkininya di pagi hari ini terkait dengan kondisi banjir? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Zikri Maulana di Lok Sumawi, Aceh Selatan. Selamat pagi, Zikri. Zikri, bisa Anda ceritakan dan juga gambarkan apakah banjir di pagi hari ini semakin luas? Dan berapa kecamatan yang masih terendam banjir? Zikri dan juga saudara, memang kondisi banjir hingga pagi hari ini masih merendam 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Samyang. Memang dari 12 kecamatan tersebut ada beberapa desa yang sudah berangsur-surut. Namun ada beberapa kecamatan lainnya hingga saat ini kondisi debit air masih 50 hingga 1 meter setengah. Itu terutama yang terparah tentu di kecamatan Seruwe, kecamatan Karangbaru, kecamatan Rantau, dan kecamatan Bendahara. Dampak banjir ini juga menyebabkan akses jalan penghubung di beberapa desa, terutama di kecamatan Seruwe itu terputus. Karena genangan banjir yang begitu tinggi, begitu adiski. Selain akses jalan putus, juga ada beberapa bangunan seperti rumah itu mengalami rusak karena derasnya aliran sungai yang memasuki permukiman warga, begitu adiski. Oke, ada 12 kecamatan yang terdampak banjir dan bahkan lebih dari 1 meter daerah yang terdampak banjir ini memaksa kemudian warga harus mengungsi dengan menggunakan perahu karet dan juga truk dari pihak kepolisian. Nah bagaimana kondisi para pengungsi yang terdampak banjir di sana, penanganan pemerintah difokuskan posko pengungsian di mana? Ya, terkait kondisi pengungsi memang ada sebagian pengungsi yang mulai terserang penyakit. Namun titik lokasi pengungsi ini berada di kecamatan masing-masing begitu adiski. Namun di tempat yang lebih tinggi mereka umumnya mengungsi itu di rumah ibadah maupun masjid di kecamatan setempat. Terkait data pengungsi sendiri, adiski dan juga saudara, data terakhir yang kami peroleh itu ada sebanyak 2.763 jiwa yang mengungsi. Jadi pemerintah pun telah mendirikan sejumlah posko berupa dapur umum untuk kebutuhan masyarakat selama mengungsi. Namun ada beberapa desa yang kini masih kesulitan akses dikarenakan terputusnya jalan penghubung untuk beberapa desa di kecamatan Surui. Sehingga rencananya pemerintah akan menyalurkan bantuan begitu ke desa-desa tersebut melalui jalur sungai. Begitu adiski. Oke jadi masih ada daerah yang terisolir begitu ya akibat terdampak banjir. Bagaimana dengan pendistribusian logistik sebenarnya apa yang paling dibutuhkan saat ini? Baik adiski memang untuk penyaluran logistik itu bantuan berupa bantuan masa panik. Memang sejak kemarin pagi telah disalurkan oleh pemerintah ke kecamatan-kecamatan yang terdampak banjir. Namun ada kesulitan di beberapa desa terkait khususnya akses jalan. Nah jika hari ini kondisi debit air tidak menurun di kecamatan Surui, pemerintah akan mendistribusikan logistik menggunakan rubber boat melalui jalur sungai. Begitu adiski. Selain itu pemerintah juga telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk menutupi sementara tanggul-tanggul yang dibol. Untuk mengantisipasi bertambahnya debit air. Begitu adiski. Oke baik kita harapkan pendistribusian logistik bisa merata didistribusikan bantuan kepada warga terdampak banjir di sana khususnya bagi warga yang sampai saat ini terisolasi akibat banjir di kawasan Aceh. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Zikri Maulana melaporkan langsung dari Lok Sumawi Aceh. Terima kasih.